Intro Saya bersyukur sekali Alhamdulillah bisa kembali mengikuti acara Dekopin Ketika saya dapat tundangan pertama kali diberitahu Pak Nudin ada surat tundangannya Saya sempat khawatir, waduh ini pas jadwalnya itu ada acaranya di Palu Pokoknya saya bilang ini gimana caranya bisa pulang supaya tetap bisa hadir di acara Dekopin Alhamdulillah bisa sampai dan ketemu dengan ibu bapak para pejuang kooperasi Yang punya tantangan yang cukup besar di Indonesia ini Jadi saya dapat kesempatan untuk berbagi Cuman tadi diberi waktunya agak menakutkan malah Agak menakutkan malah Kalau dimulai waktu, kalau mau maplas 20 menit itu mana punya bayangan Kalau agak panjang ini kita khawatir Tapi saya ingin gunakan kesempatan ini untuk berbagi pandangan Berbagi harapan dan sedikit refleksif barangkali Atas apa yang kita kerjakan selama ini Saya ingat kalau tidak salah tahun lalu Pak Nudin diundang di acara di Senayan Saya ingin mengulang sedikit soal itu Jadi undangannya adalah bicara tentang ekonomi kerakyatan Dan pembahasan ekonomi kerakyatan ini sudah menjadi pembahasan rutin puluhan tahun Bukan hanya sekarang-sekarang saja Dari dulu kita bahas Tapi sebelum kita bicara lebih jauh Izinkan kami bercerita sedikit Tentang konsep ekonomi yang biasa disebut sebagai Social market economy Kalau sekarang mereka malah menyebutnya Social market environment economy Nah kebetulan saya ketika tugas di Paramadina di kampus Kami secara khusus Pak Mengadakan program pengkajian pendalaman terkait dengan konsep social market economy ini Kita mengundang para ekonom-ekonom dari kampus-kampus di seluruh Indonesia Untuk bekerja bersama Memikirkan tentang bagaimana social market economy ini Secara konseptual dan secara eksekusi Kami kerjasama dengan Jerman Karena Jerman yang sudah melaksanakan konsep ini Jadi yang unik dalam penanganan ini Dalam konteks di Jerman Penanganan kemiskinan misalnya Kalau disana itu tidak dikerjakan oleh kementerian yang mengurusin Kesra Tapi kemiskinan itu dikerjakan oleh kementerian yang mengurusin perekonomian Jadi menteri pembangunan dan kerjasama ekonomi Itulah yang mengurusi soal kemiskinan Padahal disana ada kementerian sosial dan tenaga kerja Kenapa itu dilakukan? Karena urusan kemiskinan, urusan ketimpangan itu diselesaikan melalui instrumen ekonomi Bukan melalui instrumen jejaring pengaman sosial Jadi pasar Pasar perekonomian Itu sengaja dirancang Untuk memperhitungkan mereka yang miskin Dan mampu mengakomodasi mereka Dengan memberikan kesempatan-kesempatan yang setara di dalam sistem perekonomiannya Yang biasa kita kerjakan Apalagi di Amerika Utara Biarkan market beroperasi Nanti ada yang disebut sebagai market failure Kegagalan pasar Market failure itu yang bisa menciptakan Atau yang muncul dengan fenomena ketimpangan Fenomena kemiskinan Nah market failure itu Sisa itu nanti yang akan dibantu oleh pemerintah dengan berbagai macam program peran sosial Jadi Membereskan persoalan ketimpangan kemiskinan Bukan semata-mata sebagai instrumen Menggunakan instrumen pemerintah Tapi justru menggunakan instrumen Pasar Nah ini Konsep ini Sosial market economy ini Didorong menjadi alternatif ketiga Setelah kita punya dua Yang kita tahu di dunia ini Satu adalah sistem kapitalis Yang satu sistem Sosialis Ini menjadi jalan ketiga Yang ditawarkan Dia menggabungkan sistem ekonomi pasar Sistem ekonomi kapitalis Dengan kebijakan-kebijakan sosial Yang memastikan adanya kompetisi yang adil Di dalam pasar Dan di dalam meraih kesejahteraan bersama Jadi Negara tidak mengintervensi Perencanaan produksi Tidak mengintervensi perencanaan kentrakerjaan Penjualan Tapi negara menggunakan instrumen Kebijakan moneter Menggunakan instrumen kredit Perdagangan Perpajakan Biaya cukai Investasi Untuk menciptakan sebuah perekonomian Untuk menciptakan sebuah pasar Yang memastikan Bahwa kesejahteraan Dan memastikan bahwa Terpenuhnya kebutuhan Seluruh populasi Bukan hanya sebagian Populasi Nah Kita ketika melihat ini Konsep ini Di dalam operasionalisasinya Di sana Rasanya seperti melihat sesuatu Yang sering kita baca Dalam literatur kita Yang kita sebut sebagai Konsep ekonomi Panca Sila Konsep ekonomi Kerakyatan Yang sudah digaungkan Berdekade-dekade Yang lalu Nah Kalau kita lihat Saya cek Ini sejarahnya Sosial market ekonomi ini Itu pertama kali Di Jerman itu Tahun 49 Sebenarnya Kita lebih awal Bicara tentang Bagaimana Ekonomi kerakyatan Akronomi Pancasila Itu sudah jauh Sebelum tahun 49 Sembilan Tapi Ada bedanya Bapak Ibu Apa bedanya ini Bedanya Kita-kita Yang membawa Konsep ekonomi Kerakyatan Konsep ekonomi Pancasila Berhenti Di wilayah Filsafat Ekonomi Pancasila Sebagai Filosofia Sementara Mereka yang berada Di dalam Sosial market ekonomi Bergerak Sampai Modeling Bagaimana Itungan Matematikanya Bagaimana Model Perekonomiannya Fungsi Produksinya Seperti apa Jadi Di kita Berhenti Di wilayah Filsafat Karena itu Tidak bisa Didebat Pasti semua Setuju Pasti semua Setuju Filsafat Adil kok Mana ada Yang tidak Setuju Adil Pertanyaannya Bagaimana Menjelaskannya Nah kita Generasi Kalau boleh saya Cerita sedikit Sejarahnya Bung Hatta Dan generasinya Berbicara Tentang Ekonomi Yang berkeadilan Pasar Yang berorientasi Pada kesejahteraan Semua Bukan berorientasi Pada kesejahteraan Sebagian Itu generasi Bung Hatta Generasi berikutnya Dikirim sekolah Ekonomi Rame-rame Ke negara Yang mengadopsi Sistem kapitalis Berangkat Rombongan Kesana Dan kemudian Disana Tidak sedikitpun Belajar unsur Sosialnya Di dalam pasar Teknik-teknik Kebijakannya Modeling Ekonominya Semua Mengasumsikan Pasar Tanpa unsur Sosial Dan berbonong-bonong Mereka pulang ke Indonesia Lalu menyusun Perencanaan Perekonomian Indonesia Tidak menggunakan Kiblat Yang disusun Bung Hatta Tapi menggunakan Kiblat Yang dipelajari Ketika berada Di sekolah Tempat mereka belajar Dan saya Dan saya salah satu Yang terbawa Dalam rombongan itu Saya berangkat ke Amerika Saya berangkat ke Amerika Saya berangkat ke Amerika Itu asal Beasiswa Fulbright Bidangnya International Trade Saya ini sebetulnya Bidangnya bukan politik Bidang saya Saya ini Fakultas Ekonomi Saya ini Sarjana Ekonomi Ambil bidangnya Adalah bidang International Trade Disana Bicara tentang Ekonomi International Ekonomi Policy Dan tesis Atau paper saya Di final itu Tentang Kuransi market Tentang Apa itu kuransi market Pasar mata uang Pasar mata uang Dan bagaimana Mengelola Kuransi market itu Dengan benar Gitu kira-kira Nah Tapi untungnya Untungnya Fondasi yang saya Bawa berangkat itu Fondasi yang saya Pelajari dari Bapak Mubiarto Karena saya belajar Ekonomi Di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada Guru saya Namanya Profesor Mubiarto Yang bicara Ekonomi Panca Silah Jadi Ketika Saya berangkat Kesana Saya lihat Itu Wih Beda ya Gitu Jadi ketika Kemudian saya ketemu Dengan instrumen-instrumen itu Saya kemudian Membaca Ah begini Rupanya cerita Republik ini Oke Ketika kami Belajar ekonomi Pancasila Menik Rakyatan Gak ada Modelingnya Bapak Ibu Gak ada Mana modelnya Coba Kalau Bapak Ibu Tanya ini Mana modelnya Fungsi produksinya Seperti apa Coba Ditunjukkan rumusnya Gak kelihatan Sementara ketika Saya bicara Belajar tentang Ekonomi yang kapitalis Disitu Ada fungsi produksinya Disitu Missing linknya kita Oke Karena itu ketika Saya kemarin bertugas Sebagai rektor Saya bicara Yuk kita bahas Bagaimana Menterjemahkan Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Pancasila Dalam sebuah Model-model Perekonomian Model-model Ekonomi Yang matematikanya Bisa dihitung Karena selama ini Model itu berhenti Di dalam Filsafat Jadi kalau kemudian Bapak Ibu Ketemu dengan Pengambil kebijakan Bilang Pak kami ingin Kebijakannya Berorientasi sosial Itu pengambil kebijakan Juga bingung Tunjukkan saya Caranya Kalau dalam Pidato Saya bisa pidatokan Tapi kalau Tunjukkan kebijakan Apa yang harus Kerjakan Kenapa Contoh dari Sosial market Ekonomi di Jerman Itu menarik Dan itu ada Ilmunya sekarang Dan yang menarik Kampus-kampus Di Amerika Serikat Mulai mengimpor Dosen-dosen Dari Jerman Untuk mengajarkan Sosial market Ekonomi Di pusatnya Kapitalisme Di Amerika Serikat Berbonong-bonong Sekarang mereka diundang Namanya Sosial market Eko Bagaimana Pasar Dengan Spirit Keadilan Nah Ini Sekalian PR Kita Yang Harus kita Tentaskan Ketika Kita Mengkaji Dengan banyak Ekonomi-ekonomi Indonesia Semuanya Merasa Alhamdulillah Akhirnya Filosofi Yang kita Punyai Itu punya Instrumen Aplikasinya Aplikasinya Ini kemudian Yang harus Kita Kita Dorong Jadi Kalau Kita Tidak Membereskan Ini Di level Para Pakar Ekonomi Maka Sampai Kapanpun Kita akan Bergerak Dua arah Filosofinya Kerakyatan Alatnya Kapitalis Karena di alat Kita gak Punya Yang bergerak Kapitalis Juga mencoba Untuk mencari Justifikasi Filosofinya Dengan Cara Negara Hadir Memberikan Bantuan-bantuan Sosial Atas Ketimpangan Yang muncul Akibat Pendekatan Yang Kapitalis Nah Ini Sekalian Yang Saya Merasa PR Ekonomi Kerakyatan Ini Masih Slogan Masih Menjadi Filosofat Jadi Kedepan Kita harus Melakukan Pengembangan Keahlian Di dalam Menterjemahkan Filosofat Ekonomi Kerakyatan Menjadi Instrumen Kebijakan Ekonomi Kerakyatan Jadi Ini Membuat Ekonomi Pancasila Ekonomi Kerakyatannya Tidak menjadi Sesuatu yang utopis Kalau sekarang Ngobrol Tentang Ekonomi Pancasila Di kalangan Ekonomi Itu Ya Itu utopis Pasti Begitu Secara Terbuka Ya Semuanya Pasti Bagus Namanya Juga Filosofat Keadilan Ada yang Tidak setuju Tapi Dalam Prakteknya Model Matematiknya Tidak ada Kebijakan Publik Yang kokohnya Juga Belum Ditemukan Nah Salah Satu yang Sering Juga Disebut Dan Juga Sering Dibahas Tapi Terasa Masih Sebagai Slogan Masih Sebagai Slogan Itu adalah Kalimat Kooperasi Adalah Soko Guru Perekonomian Indonesia Mirip Apakah Kooperasi Ini Sudah Menjadi Soko Guru Atau Masih Sekedar Pavillion Ini Kenyataannya Ya kan Masih Di Teras Belum Masih Di Utama Dan Apakah Kooperasi Sudah Menjadi Penyedia Solusi Utama Bagi Masalah Masalah Besar Bangsa Masalah Masalah Besar Perekonomian Masalah Masalah Besar Kesejahteraan Rasanya Belum Betul Rasanya Belum Dan Bila Kooperasi Itu Kooperasi Ini Bila Kooperasi Itu Disebut Kira-kira Top of Mind Di Publik Apa Kooperasi Simpan Pinjang Ya kan Itu Top of Mind Saya Sempat Minta Tim Tim Untuk Ngecek Apa Namanya Statistiknya Statistiknya Itu 6 Dari 16 Sektor Yang Tinggi Atau 5 Sektor Utama 49,6 Persen Itu Jasa Keuangan Dan Asuransi 35 Persen Pertanian Kehutanan Asuransi Lalu Makanan Minuman Akomodasi 10% Perdagangan Besar 1,6% Jadi Separuh Itu Bidangnya Jasa Huangan Jadi Simpan Pinjam Dan Di antara Simpan Pinjam Itu Ada yang Sangat Terkenal Cospin Ini Catatannya Nilainya Sudah Sampai 12 Triliun Pengelolaan Bisnisnya Lebih dari 120 Triliun Ini Nilainya Yang Besar Tapi Apa Sudah Menjadi Sokoguru Perekonomian Belum Sekarang Kita Coba Lihat Di negara Lain Bagaimana Kira-kira Negara Lain Kita Jangan Hanya Membandingkan Dengan Seharusnya Tapi Kita Membandingkan Dengan Yang Sudah Senyatanya Bisa Dikerjakan Saya Rasa Bapak Ibu Sekalian Punya Banyak Contoh Tapi Izinkan Saya Ambil Contoh Satu Yang Yang Produknya Kerasa Kita Disini Selandia Baru Selandia Baru Itu Punya Kooperasi Susu Yang Anggotanya 9000 Peternak Ini Gak Kalah Banyak Dengan Anggota Di Bandung Ini 9000 Peternak Disana Tapi Kooperasi Ini Menguasai 30% Ekspor Susu Dunia Saya Ulang 30% Ekspor Susu Dunia Dan Kita Kenal Di Indonesia Ada Mentega Angker Susu Unleady Ini Banyak Sekali Namanya Fontera Fontera Ini Kooperasi Disana Perusahaan Terbesar Di Sebuah Negara Justru Sebuah Kooperasi Jadi Kalau Di New Zealand Mereka Bisa Bilang Di New Zealand Bahwa Kooperasi Soko Guru Perekonomian New Zealand Bisa Itu Boleh Yang terbesar Adalah Kooperasi Menguasai Susu Dunia Kita Punya Di Indonesia Namanya KPSBU Kooperasi Kooperasi Soko Guru Perekonomian Di Lembang Dan Bandung Itu Dia Apakah Bisa Kita Bilang Bahwa Perannya Sudah Mendekati Peran Fontera Di Selandia Baru Belum Apakah Dia Nantinya Bisa Seperti Fontera Harus Bisa Ini tugas Kita Bersama Jadi Kita Punya Potensinya Harus Bisa Harus Bisa Jadi Kita Ini ketika Melihat Kenyataan Ukurannya 9000 8000 Yang sana Bisa Nguasai Ini Masalah Bina Harus Bisa Dan Kita Harus Mengusahakan Itu Ada Satu Contoh Lain Di Daerah Basque Basque Itu Di Sepanyol Ada Koperasi Namanya Bondagron Bidangnya Bisnis Keuangan Retail Ini Pekerjanya 80.000 Orang Ada 250 Anak Perusahaan Dan Mereka Punya Sebuah Kebijakan Yang Unik Yaitu Tentang Rasio Upah Rasio Upah Pegawai Paling Rendah Dan Paling Tinggi Tidak Boleh Lima Kali Lipat Dan Mereka Ikut Menentukan Arah Kebijakan Ketika Sepanyol Kemarin Menghadapi Kontraksi Krisis Global Mereka Bersama-sama Mengambil Keputusan Bukan Mengurangi Tenaga Kerja Tapi Mengurangi Gajinya Mengurangi Anggarannya Secara bersama-sama Tapi Tenaga Kerjanya Tidak Dikurangi Inilah Contoh Ketika Fungsi Produksinya Itu Berubah Kita Biasanya Ketika Perekonomian Itu Total Produktivitas Itu Ada Fungsinya Ada Sumber Gaya Kapital Nomor Satu Labor Tanah Teknologi Kemudian Dia menjadi Sebuah Satu Persamaan Fungsi Produksi Nah Ini Contoh Ekonomi Kerakyatan Ada Juga Contoh Lain Di Yunani Pulau Sifnos Ini Penduduknya Sekitar 3000 Orang Bikin Koperasi Memproduksi Listrik Dari Sumber Terbarukan Untuk 100% Kebutuhan Listrik Sendiri Jadi Mereka Bikin Surya Panel Bikin Kincir Angin Dan Kemudian Mereka Gunakan Itu Untuk Semuanya Dan Di Jerman Hari ini 50% Energi Terbarukan Itu Dihasilkan Dan Dimiliki Oleh Komunitas Komunitas Bentuknya Koperasi Tapi Sekali 50% Dari Energi Terbarukan Di Jerman Dihasilkan Lewat Koperasi Jadi Ini Contoh Nyata Ketika Filosofi Itu Diturunkan Dalam Bentuk Kebijakan Diturunkan Dalam Bentuk Model Begitu Dieksekusi Dahsyat Dampaknya Itu Tadi Cerita Selandia Baru Cerita Spanyol Cerita Yunani Sekarang Saya cerita Jakarta Boleh ya Walaupun Sudah pensiun Sudah pensiun Tapi Jakarta Boleh kan Jadi Ketika Kami bertugas di Jakarta Kita melihat Ini gak bisa Kita Membiarkan Begini saja Negara Rakyat Berinteraksi Tanpa Ada Sebuah Institusi Yang mengatur Bersama Jadi Kita gunakan Pendekatan Koperasi Ini Untuk Sebuah Dalam Tanda Kutip Policy Experiment Policy Breakthrough Yang belum pernah Terjadi sebelumnya Kami ini di Pemerintah Kalau membangun Rumah Susun Lalu Pengelola Rumah Susun Itu Akan Berurusan Dengan Setiap Warga Yang ada Disitu Tagihannya Maintenance Begitu Kira-kira Semua Kita Kerjakan Nanti pada Bayar Itu Bulanan Nah Kampung Akwarium Kampung Akwarium Itu Kampung Yang dulu Digusur Hilang Kemudian kami Bangun kembali Kampung Itu Dibangun Tower Di sana Dan warganya Kembali Masuk Ke sana Nah Ini Kita Ubah Konsepnya Bukan Pemerintah Berurusan Dengan Perwarga Kami Minta Mereka Membuat Kooperasi Untuk Mengelola Itu Semua Namanya Kooperasi Akwarium Bangkit Mandiri Mereka Menjadi Entitas Berkumpulnya Seluruh Warga Yang tinggal Di sana Harus Anggota Kooperasi Tanpa Anggota Kooperasi Tidak Bisa Ikut Tinggal Di Rumah Susun Harus Lalu Seluruh Pengelolaan Rumah Susun Itu Dikelola Oleh Kooperasi Pembayaran Bulanan Oleh Kooperasi Jadi Negara Tidak Berurusan Langsung Dengan Rakyat Tapi Berurusan Lewat Kooperasi Kan Kita Biasanya Panggil Manager Bikin PT Mengelola Rumah Susun Manajemen Building Kenapa Manajemennya PT Apa Yang terjadi Ketika Ini Dilakukan Semua Memiliki Perang Yang Sama Ya Bapak Ibu Tau Prinsip Luan Kooperasi Apa Yang terjadi Kemudian Warga Itu Bersatu Bekerja Bersama Dan Berurusan Dengan Pemerintah Sebagai Sebuah Entitas Jadi Kami Bukan Malah Berinteraksi Dengan Warga Langsung Dan Memecah Belah Warga Bukan Justru Kami Ingin Warga Bersatu Lewat Entitas Kooperasi Ini sudah Dijalankan Dan Itu Pertama Kali Ada Pemerintah Mengelolakan Sebuah Tempat Miliknya Ini kan Asetnya Aset Pemerintah Tapi Oleh Kooperasi Itu Lamanya Dimana Lamanya Cari Regulasinya Apa Artinya Kita Tidak Memiliki Polisi Framework Yang Berikan Ruang Pada Kooperasi Untuk Mengelola Seperti Ini Itu Cerita Yang saya katakan Tadi Selama Kita Tidak Menerjemahkan Di dalam Bentuk Regulasi Ini Sulit Kooperasi Itu Tumbuh Sulit Regulasinya Disiapkan Jadi Kami Itu Pertarungnya Dimana Nanti Kalau Pemeriksaan BPK Bagaimana Betul Kan Nanti Kalau Pehitungan Lantara Kutip Nilainya Yang Layak Seperti Apa Wah Itu Rumitnya Disitu Nah Ini Sudah Kita Lakukan Jadi Kami Ingin Berlaku Begini Bapak Ibu Sekalian Kalau Kita Mau Menanyakan Apa Yang Akan Dikerjakan Besok Jangan Tanya Apa Isinya Besok Semua Orang Bisa Bapak Ibu Bapak Ibu Cari Semua Calon Gubernur Calon Wali Kota Calon Presiden Bicara Depan Bapak Ibu Tanya Apa Yang Menyenangkan Kuping Bapak Ibu Sekalian Semuanya Akan Bilang Oh Iya Kami Akan Bikin Koperasi Top Nomor Satu Dan Bapak Ibu Dengerin Ini cocok Pas Tahun Berikutnya Berjalan Gak ada Kenyataannya Ya Kami Gak Memenawarkan Itu Yang Kami Memenawarkan Adalah Rekam Jejak Kenyataan Yang Sudah Terlaksana Kenapa Karena Ini rumus Ini dalam Psikologi Psikologi 101 Semua Yang Belajar Di Pesikologi Tahu The Best Predictor Of Your Future Behavior Is Your Past Behavior Prediktor Terbaik Untuk Perilaku Di Masa Depan Adalah Perilaku Di Masa Lalu Itu Prediktornya Bukan Kata-kata Kita Tentang Masa Depan Bukan Bapak Ibu Juga Kalau Merekrut Pegawai Tenaga Kerja Pastikan Tanya Kalau Tanyain Cari Petugas Jaga Malam Sanggup Enggak Jaga Malam Lelean Apa Lelean Tidur Tidur Sanggup Enggak Pasti Bilang Sanggup Dua Malam Tidur Siap Bapak Ibu Terus Percaya Gitu Enggak Mungkin Bapak Melihat CV-nya Enggak Pernah Tugas Jaga Malam Enggak Bisa Jaga Malam Enggak Enggak Terjadi Jadi Bapak Ibu Sekalian Berhentilah Fokus Pada Visi Misi Karena Visi Misi Itu Bisa Disusun Orang Lain Dan Bisa Indah Sekali Lupa Akannya Tuh Misi Misi Setiap Kali ada Kandidat Datang Saya ingin Dengar Visi Misi Hanya Mesti Bagus Mesti Bagus Terus Apa Yang Bapak Ibu Dapat Dari Visi Yang Bagus Itu Keterpesonaan Sementara Itu Mbak Ibu Dapat Tanyakan Rekam Jejak Tanyakan Rekam Jejak Visi Misi Itu Imajinatif Tapi Rekam Jejak Itu Realita Rekam Jejak Itu Kenyataan Kami Coba Di Jakarta Ini Coba Dengan Pendekatan Ini Saya katakan Tadi Namanya Policy Experiment Policy Breakthrough Dimana Kita Siapkan Regulasinya Supaya Operasi Tidak Sekarang Harapan Saya Pendekatan Ini Diteruskan Kita Lakukan Untuk Kampung Bukiduri Di Bukiduri Itu Warganya Duli Gusur Kita Buatkan Rumah Susun Yang Baru Sekarang Mereka Menggunakan Kooperasi Juga Untuk Melolah Itu Nanti Kampung Bayam Menggunakan Kooperasi Juga Untuk Mengelolah Kita Berharap Nanti Semua Yang Baru Di Jakarta Itu Menggunakan Kooperasi Kita Sudah Mulai Mudah Kemudian Diteruskan Tanah Tangannya Sudah Tidak Saya Lagi Kan Itu Soal Tanah Tangan Tapi Arahnya Sudah Dan Berjalan Jadi Bapak Sekalian Ketika Awal Tahun Lalu Ah Awal Tahun Ini Kami Semua Diundang Para Gubernur Ke Nusantara Ibu Kota Baru Kami Diminta Untuk Membawa Tanah Dan Air Kami Gak Bawa Air Mistis Mistis Kami Tidak Bawa Tanah Mistis Mistis Bukan Tidak Kami Gak Bawa Itu Semua Yang Leluhur Mana Leluhur Enggak Yang Kami Bawa Itu Adalah Tanah Dari Kampung Akwarium Untuk Membawa Pesan Bahwa Republik Ini Didirikan Oleh Rakyat Kebanyakan Dan Kita Harus Mengelolanya Dengan Pendekatan Yang Mengandalkan Pada Pendekatan Disusun Konstitusi Kita Berbasis Kerakyatan Tanpa Penglusuran Yang Seperti Biasa Kita Kerjakan Relokasi Itu Tidak Bisa Dihindari Dalam Semua Pembangunan Relokasi Tidak Bisa Dihindari Tapi Pendekatan Harus Pendekatan Yang Tepat Nah Ini Yang Kita Bawa Kemarin Untuk Bawa Pesan Itu Walaupun Terus Rame Bawa Tanah Kampung Akwarium Tapi Kita Ingin Membawa Pesan Bahwa Ya Kalau Kedepan Kita Harus Bicara Tentang Bagaimana Membuat Koperasi Ekonomi Kerakyatan Menjadi Salah Satu Strategi Utama Dalam Mengendalikan Dampak Berlebih Dari Ekonomi Pasar Bebas Kapitalisme Dan Ekonomi Pasar Bebas Ini Sebetulnya Ini Relatif Baru Sebelum Kapitalisme Apa Namanya Sebelum Ada Kapitalisme Feodalisme Itu Sebelum Ada Kapitalisme Dan Feodalisme Dan Di Bangsa Kita Punya Feodalisme Itu Ada Sebelum Ada Sosial Market Ekonomi Sebelum Ada Kapitalisme Ekonomi Kita Ini Dikuasai Oleh Tuan Tanah Dan Kaum Aristokrat Kaum Aristokrat Para Ningrat Mereka Memperkerjakan Orang-orang Kecil Dan Orang-orang Kecil Ini Nurut Saja Karena Mereka Menghadapi Potensi Kelaparan Ketidakterdidikan Peneritaan Nah Ini Sudah Berjalan Panjang Baru Kemudian Mulai Abad 15-16 Di Eropa Muncul Terobosan Tentang Perekonomian Berbasis Kapitalisme Dan Feodalisme Ini Di Eropa Mengalami Perge Seran Tapi Di tempat Kita Feodalisme Masih Jalan Terus Agak Panjang Agak Panjang Jadi Saya ingin Sampaikan Bahwa Munculnya Kelas Berdagang Munculnya Variasi Market Base Ekonomi Itu Fenomena Baru Dan Punya Tingkat Kesuksesan Yang Bervariasi Nah Nah Kita Melihat Sekalian Kapitalisme Ini Telah Berhasil Mempercepat Peningkatan Kesejahteraan Penduduk Bumi Secara Agregat Secara Agregat Kita Menyaksikan Itu Jadi Gedung Ini Kenyamanan Yang kita Nikmati Ini Itu Contoh Bagaimana Sebuah Pendekatan Itu Berhasil Memberikan Kenyamanan Hidup Bagi Begitu Banyak Orang Tapi Dia punya Dampak Yang Side Efek Yang Tidak Kalah Dahsyat Kita Menyaksikan Kita Di ruangan Ini AC Nyaman Bukan Terang Enak Bukan Tapi Untuk Ini Bisa Terjadi Apa Emisi Yang Dihasilkan Oleh Gedung Ini Itu Gedung Gedung Seperti Ini Itu Menyumbang 30% Dari Emisi Efek rumah Kaca Di dunia Ini Sumbangannya 30% Dari gedung Kenapa AC nya Nyaman Begini Residunya Kemana Beton Lalu Listriknya Listriknya Dimunculkan Dari Dari Mana PLTU PLTU Di sekitar Jakarta Itu Keluar Dalam Bentuk Cerobong Asap Yang Mengotori Lingkungan Kita Jadi Ada Ketidakpedulian Pada Kerusakan Lingkungan Ada Ketimpangan Yang Melebar Akibat Distribusi Income Dan Kesejahteraan Yang Tidak Setara Ada Kegagalan Pasar Dan Ada Siklus Ekonomi Yang Boom Bas Nah Ini Seperti Perkembangan Teknologi Perkembangan Ilmu Itu Mengalami Fase-fasenya Dan Sekarang Ini Kita Menyaksikan Bahwa Feodalisme Dialihkan Dengan Sistem Kapitalis Lalu Ada Alternatif Sosialis Lalu Sekarang Muncul Sosial Market Ekonomi Nah Bagaimana dengan kita di Indonesia Dari pengalaman kami Kalau melihat di Jakarta Caranya Bukan dengan Mengusuhi satu sistem Tapi dengan Membuat terobosan Dan dibesarkan Terobosan Dibesarkan Jadi Kita Harus Mendorong Perubahan Tapi Perubahan itu Tidak Harus Drastis Perubahan itu Bisa dikerjakan Secara Bertahap Sembari Kooperasinya pun Mengalami Pertumbuhan Secara Bertahap Jadi Kita Membayangkan Habis kalian Membangun Institusi-institusi Alternatif Di dalam Sistem yang Lama Dan Salah satu Institusi Yang bisa Diandalkan Adalah Institusi Kooperasi Itu yang paling Bagi Jadi Jadi Ketika Mendorong Perkembangan Kooperasi Ini Tidak Berarti Kemudian Kita Menuntut Perubahan Perekonomian Secara Keseluruhan Namun Kita Membangun Organisasi Yang Lebih Menjanjikan Kesetaraan Bagi Mereka Yang Terlibat Di Dalamnya Dan Bila Kooperasi Ini Bisa Membuktikan Bisa Menyelesaikan Masalah-masalah Besar Bisa Menyelesaikan Masalah-masalah Mendasar Tidak Hanya Sebagai Lembaga Simpan Pinjam Maka Kooperasi Dengan Sendirinya Akan Tumbuh Kooperasi Akan Beralih Menjadi Mainstream Dan Insyaallah Bisa Menjadi Mesin Utama Perekonomian Indonesia Jadi Kita Kita Ingin Bapak Ibu Sekalian Punya Kooperasi Sekelas Pontera Yang Bisa Menghasilkan Keadilan Sosial Seperti Yang Di Mondagron Yang Bisa Seinovatif Seperti Di Sifnov Island Nah Bapak Ibu Sekalian Berada Di Dekopin Itu Punya Contoh-contoh Champion Kooperasi Ada Contoh-contoh Champion Kooperasi Itu Dibesarkan Strateginya Itu Dibesarkan Dan Carikan Regulasi Pemerintah Apa Yang Menghambat Itu Menjadi Besar Itu Diubah Itu Diberikan Ruang Untuk Bisa Berkembang Jadi Saya Melihat PR Untuk Mengerjakan Ini Itu Besar Tapi Duable Duable Hanya Kita-kita Yang Berada Di Dalam Pemerintahan Itu Harus Mau Mencari Ruang Polisi Apa Yang Harus Diubah Ruang Polisi Apa Yang Harus Diberikan Jadi Kalau Boleh Bapak Sekalian Bapak Ibu Identifikasi Empat Hal Satu Terkait Kebencian Hal Apa Yang Harus Diteruskan Dan Ditingkatkan Oleh Pemerintah Dua Hal Apa Yang Harus Dikoreksi Oleh Pemerintah Tiga Hal Apa Yang Harus Dihentikan Oleh Pemerintah Empat Terobosan Apa Yang Harus Dikerjakan Oleh Pemerintah Itu Semua Terkait Dengan Koperasi Empat Ini Jadi Kita Bukan Bicara Teng Ekonomi Kerakyatan Berkeadilan Dengan Utopia Terus Mau Diterjemahkan Ke Indonesia Menerjemahkan Ke Keserian Kita Berjalan Kita Lihat Prosesnya Jangan Deduktif Kira-kira Kalau Teorinya Lalu Kita Mau Terapkan Jangan Pendekatannya Lebih Induktif Lihat Kenyataannya Lalu Identifikasi Empat Itu Apa Yang Harus Diteruskan Dan Ditingkatkan Apa Yang Harus Dikoreksi Lalu Apa Yang Harus Dihentikan Atau Diganti Diberhentikan Lalu Yang Keempat Adalah Apa Yang Baru Apa Yang Harus Dimulai Dari Sisi Koperasinya Identifikasi Champion Champion Koperasinya Siapa Harus Think Big Start Small Berpikirnya Besar Bekerjanya Mulai dari yang Kecil Yang nyata Jadi Kalau tadi Kita Bicara Koperasi Peternak Susu Bandung Utara Misalnya Atau Cospin Misalnya Apapun Bapak Ibu Yang Lebih Tahu Bapak Ibu Berada Di Dalam Institusi Ini Mana Yang Bisa Menjadi Pembuka Identifikasi Lalu Seriusi Untuk Itu Diberikan Ruang Tumbuh Berkembang Sehingga Nantinya Kita Bisa Memiliki Contoh Contoh Bapak Ibu Sekedar Informasi Saya Tidak Menghentikan Pengelolaan Rumah Susun Rumah Susun Lama Di Jakarta Diubah Jadi Koperasi Tidak Bapak Ibu Saya Menerapkan Pada Yang Baru Yang Lama Belum Diganti Kenapa Biar Yang Baru Ini Terbukti Dulu Jalan Terbukti Berapa Tahun 5 6 Tahun Lalu Dilihat Nah Baru Yang Tidak Lainnya Melalami Perubahan Kita Kadang-kadang Kalau Bikin Perubahan Pengen Sekarang Pengen Lakukan Tepuk Tangan Buat Pemilu Ditunjukkan Gitu Bapak Jangan Lebubar Semua Ini Bukan Ini Perubahan Untuk Kesejahteraan Rakyat Jangan Kita Kerjakan Semuanya Pokoknya Asal Kelihatan Angka Statistiknya Keren Jangan Senyatanya Terjadi Perubahan Jadi Kami Kebijakannya Yang Baru Kita Terapkan Dengan Pola Nah Ini Kira-kira Kedepan Saya Berharap Dekopin Ambil Positioning Ini Ambil Positioning Jadi Rapimnas Ini Harapannya Itu bisa Mengambil Isu-isu Strategis Yang tadi Saya usulkan Usulannya Pikirkan Sama-sama Dan Harus Kita Memanfaatkan Momentum Pasca Pandemi Ini Sebagai Kesempatan Untuk Restarting Our Economy On The Right Track Restarting Economy Right Track Pemerintahnya Memberikan Ruang Akademiknya Mulai Memasukkan Itu Yang Saya Sebut Tadi Sebagai Ekonomi Kerak Yatan Sebagai Konsep Kerekonomian Lalu Semua Yang Bergerak Di Bidang Koperasi Itu Mengidentifikasi Jadi Nantinya Ketika Kita Bicara Tentang Cita-cita Republik Ini Menghadirkan Keadilan Sosial Maka Keadilan Sosial Itu Bisa Diraih Lewat Proses Perekonomian Yang Baik Yang Benar Bukan Sekedar Dari Tangan Pemerintah Dan Dengan Begitu Maka Itu Self Sustaining Bagus Kalian Kesejahteraan Berkeadilan Yang Lewat Mekanisme Pasar Itu Self Sustaining Kalau Berkeadilan Lewat Kebijakan Pemerintah Pemerintahnya Ganti Bisa Tidak Sustaining Tapi Kalau Lewat Mekanisme Pasar Dia Akan Self Sustaining Nah Selama Ini Kalau boleh Saya Itu Sebaik Kalimat Bahan Penutup Selama Ini Kita Mengasumsikan Mekanisme Pasar Itu Efisien Tapi Kita Tidak Masukkan Unsur Fairness Justice Di Dalam Ekonomi Pasar Itulah Yang Kira-kira Nanti Harus Kita Kerjakan Sama-sama Jadi Bapak Sekarang Saya Hormati Ini Adalah Harapan Ini Adalah Cerita Tentang Apa Yang Sudah Dikerjakan Dan Bagaimana Kedepannya Itu Bisa Kita Ekstrapolasi Bisa Kita Besarkan Untuk Seluruh Indonesia Nah Kami Berharap Dekopin Bisa Mencerna Ini Semua Merenungkannya Dan Mudah-mudahan Memujudkan Dalam Bentuk Langkah-langkah Kami Ingin Sampaikan Terima Kasih Kepada Ibu Bapak Sekalian Yang Konsisten Berada Di Dalam Rute Yang Senyap Ini Rute Yang Sunyi Ini Ini Rute Yang Tidak Banyak Yang Mengerjakan Secara Jumlah Memang Besar Dari Sisi Jumlah Institusinya Dari Sisi Jumlah Orangnya Tetapi Secara Porsi Di Dalam Perekonomian Nah Kita Ingin Agar Skala Itu Membesar Kami Percayu Bahwa Instabilitas Dunia Akibat Kerusakan Lingkungan Itu Luar Biasa Besar Kita Ditargetkan Menurunkan Satu Setengah Derajat Suhu Kita Bukan Menurunkan Mencegah Kenaikan Sampai Satu Setengah Derajat Itu Bukan Pekerjaan Yang Ringan Dengan Aktifitas Perekonomian Yang Kita Miliki Seperti Sekarang Itu Sekalian Kalau Kita Tidak Kerjakan Di Skala Mikro Dengan Memunculkan Institusi Seperti Koperasi Ini PR-nya Akan Luar Biasa Indonesia Bisa Mengerjakan Dan Dekopin Harus Menjadi Garda Terdepannya Terima Kasih Assalamualaikum Terima